Intro Informasi dan berita ini didukung sepenuhnya oleh Harko Center Computer, the best IT solution Arema FC melawan Bali United Menghadapi pemunca kelas men, Arema menurunkan komposisi terbaiknya Di posisi keeper ada Adelson Maringa Di lini belakang ada Sergio Silva, Fabiano Beltram, John Alvarisi, dan Diego Michel Di lini tengah ada Renzi Yamaguchi, Hanif Sabandi, Dendy Santoso, dan Deddy Setiawan Di lini depan ada Carlos Fortes dan M. Raffli Menit 10, tendangan bebas M. Raffli hampir menjebol gawang Nadeo namun masih mampu ditepis Menit 12, Maringa berhasil memblok tendangan privat Menit 15, peluang Bali United melalui heading berhasil di blok Maringa Menit 24, Spaso Javik hampir mencetak gol, headingnya melebar di sisi kiri Maringa Menit 29, Ricky Fazlin melakukan tendangan volley namun melebar Menit 31, John Alvarisi dijatuhkan di area penalti Menit 32, Carlos Fortes berhasil menjatak gol untuk Arema Menit 43, cutback Spaso Javik membentur kaki Denny Satoso dan masuk ke gawang sendiri Babak pertama berakhir dengan kedudukan 1-1 Di babak kedua, menit 63, peluang Bali United melalui Privat namun bola melebar Menit 69, tendangan bebas Rizky Dwi hampir gol namun Nadeo berhasil menepis bola Menit 73, Privat kembali mendapat peluang namun kembali digagalkan oleh Maringa Menit 75, tendangan bebas Rizky Dwi ditepis Nadeo Menit 84, Rian Kurnia melakukan tendangan jarak jauh namun bola melambung Dalam 1 menit, 2 peluang Bali United berhasil digagalkan Maringa Menit 90, Irfan Jaya dilanggar Fabiano di kotak penalti Eksekusi penalti dilakukan oleh Berawan Naori dan gol 2-1 untuk Bali United Harko Center Computer, The Best IT Solution Menyediakan berbagai macam kebutuhan IT Anda sekaligus aksesorisnya Bisa melalui Tokopedia Harko Center Computer Atau kunjungi di Jalan Kaliurang nomor 38 Malang Telepon 367 027 Atau lewat WhatsApp di 0817 367 027 Harko Center Computer, The Best IT Solution Atau lewat WhatsApp di 0817 37 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 Atau lewat WhatsApp di 0817 38 Atau lewat WhatsApp di 0817 37 Atau lewat WhatsApp di 0817 37 Terima kasih.